Ya ampun, mainannya banyak banget. Hei, itu punya aku. Minggir dong, aku kan liat duluan. Langsung lo des. Katanya ada mainan ya. Uh, boneka itu punya aku. Tapi aku juga mau. Ha, kelamaan. Harus banget rebutan nih. Hei, ada apaan tuh? Ha, ha, ternyata berhasil. Ah, tiga banget sih. Hehehe, aku sia banget hari ini. Hei, ada boneka tuh. Ah, kamu ngapain disini? Kamu pasti takut ya disini sendirian. Tenang, aku bakal ngerawat kamu. Lihat bonekanya, tragis banget. Ha, kalau gitu sekarang kita musuhan. Hehehe, siapa takut? Seriusan deh, kamu cocok banget sama bonekamu. Cukup, kesebaranku udah habis. Apa? Kamu ngelempar pup ke arahku? Oh tidak, bonekaku. Ah, kamu jadi gak glamor lagi deh. Jangan tersinggung ya, tapi kamu berantakan banget. Maksudku agak bau. Rasain tuh. Eh, apa yang terjadi nih? Kita di mana sih? Senangnya kalian bisa ada disini. Boneka itu ngomong sama kita. Kamu kan duduk di sebelah landak biru. Aku juga mau ngomong lah biar seru. Bentar ya. Nah, sekarang bagian serunya. Kok bisa gitu sih? Nah, gimana? Senang deh bisa ketemu kalian. Wow, dia cantik banget. Makasih loh. Sekarang yuk kita makeover. Makeover boneka kalian. Kamu denger kan? Boneka kita emang butuh makeover. Kapan mulainya nih? Kalian punya waktu satu jam buat bikin boneka kalian jadi cantik. Uh, cute juga nih. Pasti pas buatku. Topinya juga oke nih. Mulai dari mana ya? Kayaknya bonekamu butuh facial deh. Lihat deh jerawatnya. Gede banget. Eh, ngapain ku pegang ya? Jangan dengerin. Kamu cantik kok. Lihat deh, mukanya kayak pizza. Lucu banget. Biar ku beresin. Janji deh. Hah? Aku ada ide. Anggap aja rumah sendiri. Maaf ya, gak sakit kok. Uh, pecah juga. Bikin ketagihan nih. Wow, jadi muncrat. Langsung kena sasaran. Iya, pas di bibirmu. Yang ini agak susah sih. Bersihin dulu deh. Kayaknya kamu harus rajin cuci muka deh. Biar gak jerawatan. Tapi jujur ya, mencetin jerawat seru juga. Kayaknya udah semua nih. Nah, sekarang aku mau bikinin masker buat muka. Masukin line ke mangku kecil ini. Tambah glitter. Kelihatan cakep dan bisa buat eksfoliasi. Aduk terus. Pastiin tercampur semua. Oke, udah nih. Oles di wajah pake kuas. Kulitmu pasti glowing. Berasa kayak lagi bikin karya seni. Kamu bakalan jadi bahakar ya aku. Sebuah masterpiece. Nah, sekarang rasakan keajaibannya. Gak lama kok. Sekarang kita lepas maskernya. Duh, aku nervus nih. Gak sabar mau liat hasilnya. Buang maskernya, ah. Tapi masih ada yang harus dilakukan nih. Ambil sepidol kayak gini. Lipstikmu kurang oke nih. Warna hitam bakal keren sih. Oh iya, lias sedikit bagian hidungnya. Apalagi ya. Hmm, oh iya. Ambil cotton bud dan lipstick. Warnanya cakep ya. Sempurna. Buat di pipimu nih. Jangan lupa pipi yang satunya. Kamu lagi ngapain? Wow, sulit dipercaya. Kok kita malah main-main sih? Kita juga harus mulai makeover nih. Lihat deh bajumu. Yek, harus diganti. Agak dingin ya? Tenang, aku tahu kok harus apa. Aku butuh busa cukur ini. Lalu alat cukur. Untung aku jago ngerjainnya. Kakimu bakalan selembut sutra. Wow, kamu gak pernah cukuran ya? Gak masalah. Yang penting kakimu udah mulus. Sekarang waktunya berendam. Habis ini kamu pasti ngerasa relax deh. Gimana temperatur airnya? Hangat kan? Biar ku sikat dulu ya. Apa? Gak sakit kok. Oke deh, pake sikat yang lain ya. Jangan lupa sabunnya. Secukupnya aja. Wow, lihat deh. Jangan gerak ya. Gimana? Ini bakalan memanjakan dirimu. Tahan apa sebentar ya? Agak geli sih. Tapi aku mau bersihin kotorannya dulu. Gimana menurutmu? Kamu ngomong sama aku? Wow, bathtub mininya mewah abis. Bonek kamu beruntung banget. Kamu lihat gak? Kamu ngomong apa? Iya sih, aku juga lapar. Untung aku bawa bakang. Sekeranjang penuh cemilan enak. Kok bau makanan ya? Wah, enak tuh. Aku suka keripik. Pagi ah. Renyah, enak banget. Lihat deh, rambutnya penuh remah keripik. Pikachu, apaan sih? Tidak. Kok bisa gini? Maaf ya. Duh, gak bisa dibersihin. Beneran nempel. Harus digimanain nih? Dibersihin pake apa ya? Bentar deh. Hmm, ambil jangan ya. Yung, ambil ajalah. Gak bakal ketahuan. Cukur rambutnya aja deh. Sekarang udah waktunya kok. Kita harus coba gaya baru. Sesekali bereksperimen lah. Botak bagus juga. Hmm, ternyata enggak. Hmm, diapain ya? Bentar deh. Kok ada permen ini sih? Hmm, jadi keinget sesuatu. Aku tahu. Kamu bakalan punya rambut panjang lagi. Cuma butuh permen kayak gini. Langsung aja ya. Jangan sampai ada yang kelewat. Yuk lihat hasilnya. Wow, kamu cakep amat. Warnanya cocok banget sama kamu. Hmm, agak kepanjangan sih. Tinggal dipotong aja. Tapi gak usah pake gunting. Pake kekuatanku biar cepet. Yakin deh rambutmu bakalan cetar abis. Sedikit lagi. Nah, udah nih. Wah, lihat bedanya. Hmm, baunya enak nih. Hmm, makanannya bikin ngiler. Cuma ada satu cara. Hei Pikachu, teman lamaku. Bagi cemilannya dong. Boleh, ambil aja. Uh, soda. Kesukaanku. Minum dulu ah. Geli-geli di lidah. Tapi rasanya enak banget. Makeover ini emang bikin haus. Ah, segernya. Ah, ya ampun. Rambutnya jadi, jadi biru. Tapi keren kok. Warna rambut kita sama nih. Biar gue rapihin dikit. Jangan gerak. Gak bakal lama kok. Oh ya, cakep banget. Hei, hati-hati dong. Hampir kelar nih. Wow, rambutmu cantik banget. Kita kayak anak kembar deh. Bahkan Pikachu ngikutin gaya rambut kita. Awas ya. Hah? Cuk. Aku alergi nih. Cuk. Ini semua salahmu. Ups. Aku mau ngurusin bonekaku dulu. Pasang bendo lucu ini di kepalanya. Oh, imutnya. Kamu cantik banget deh. Eh, masih bersin ya. Lihat aja nanti. Oh, bercanda kok. Jangan marah dong. Hmm, sekarang bajunya. Warna ini bakal bikin matamu kelihatan lebih menarik. Kayaknya aku bisa jadi desainer nih. Lipat kainnya. Terus potong kayak gini. Yang rapih ya. Singkirin lebihnya. Buka kainnya. Potong lagi pas di tengah. Dan berhenti pas sebelum lipatan ini. Lalu taruh bonekanya. Kita ukur dulu ya. Harus akurat. Nah, kamu istirahat dulu ya. Lipat lagi kainnya. Potong dikit kayak gini. Buat lubang di lengannya. Yuk, dicoba. Kamu bakalan kelihatan glamor abis. Rapatkan bagian depan bajunya. Nah, udah deh. Kamu punya baju baru. Uh, sempurna. Boleh juga. Aku juga udah bikinin baju buat bonekaku. Warnanya biru. Aku juga bikinin sepatu ini. Biar melengkapi penampilannya. Dia mirip siapa, Hayo? Mirip akulah. Emangnya siapa lagi? Wow, aku lupa bikinin aksesori. Harus diakalin nih. Oh iya. Gimana kalau bandu ini? Sama ekor. Persis kayak punya aku. Uh, bentar ya. Uh, penasaran deh. Ayolah pengen liat nih. Tada! Mirip aku kan? Dan liat deh Hayosnya. Keren banget kan? Senangnya. Hasil karyaku oke kan? Iya sih. Oh, hampir lupa. Masih ada satu hal lagi. Aku punya slime ini. Elastis banget. Pasti berguna nih. Tekan tangan boneka di slimenya. Pastiin tangannya tertutup slime. Nah, jadi ada lapisan tipus kayak gini. Tinggal dikeringin deh. Biar slimenya mengeras. Jadi kayak serung tangan deh. Pas banget di tangannya. Kayaknya udah semua nih. Gimana bonekaku? Yuk, kita main boneka. Oh, mereka langsung sahabatan. Iya, banyak yang diobrolin. Duh, bajumu cakep banget. Ada warna kuning gak? Nanti deh aku kenalin sama desainernya. Wah, kamu baik banget. Gimana kalau makan siang bareng? Tasnya cute banget. Susah milihnya nih. Halo, mereka nyuwekin aku. Aku tahu tempat makan yang enak. Hei, aku lagi ngomong nih. Oh, hai. Bantuin milih tas dong. Yang biru? Atau yang kuning ya? Pilihan yang sulit. Uh, gimana menurut kalian? Kamu kayaknya butuh tas deh. Ya ampun, kok bisa lupa sih? Aku ada ide. Ambil sikat gigiku aja. Gak dipake juga kok. Tutup plastiknya nih yang bakal ku pake. Masukin ke glitter. Puter-puter. Sampai ketutup glitter semua. Kayaknya udah nih. Wow, lihat kilauannya. Boneka lain pasti iri deh. Kamu suka gak? Wow, jangan khawatir. Ku bikinin tas dulu ya. Hei, santai dong. Pelan-pelan aja. Huh, udah kelar. Wow, cantiknya. Serasi sama bajunya. Warnanya pas banget. Cakep kan? Keren. Udah siap jalan-jalan nih. Meh, dua-duanya ajalah. Eh, waktunya udah habis. Mana boneka kalian? Kamu pasti terkesan. Wow, cakep banget. Aku suka rambutnya. Dan bakalan praktis kalo lagi lapar. Ya ampun sepatunya. Dan sonic. Oh, wow. Aku terkesan deh. Rambutnya. Wow, keren abis. Aku suka tasnya. Sepatunya juga keren. Warnanya yang kontras cakep banget. Dua-duanya bikin aku terkesima. Susah nentuin pemenangnya. Pilih aku dong. Bonekaku pasti menang. Guys, bantuin aku dong. Boneka siapa yang lebih keren? Kasih tau di komentar. Iya, aku tau. Susah kan milihnya. Wahahahaha. Akhirnya waktunya tiba. Tidak boleh ditunda. Tunjukkan jalannya. Halo? Ini harusnya cukup. Ya, sempurna. Hah? Aku lagi gak nunggu siapa-siapa saat ini. Semoga bukan masalah. Oke, siapa di situ? Jangan macam-macam ya. Pasti cuma hewan atau apalah. Eh, tunggu dulu. Itu boneka ya? Siapa sih yang meninggalkan ini di depan pintuku? Dan kenapa bonekanya kotor menjijikan? Hmm, apa pikiran kita sama? Sini, ikut aku. Aku mungkin gak tahu kamu dari mana. Tapi kamu menuju ke arah yang baru sekarang. Serahkan padaku, boneka kecil. Ini gak akan sakit sedikit pun. Aku akan membuat sedikit penyesuaian. Banyak bagian kecil yang harus dikerjakan. Andai kamu sedikit lebih besar. Hmm, pertama-tama, aku bersihin kamu dulu. Gak tahu deh kamu dari mana aja. Aku butuh odol ekstra nih. Dan sedikit glitter boleh juga. Mantap! Waktunya gosok-gosok. Aku bisa lihat kotorannya mulai terangkat. Nah, sabar ya boneka manis. Sekarang dilap dulu sedikit. Aha, kelihatan jauh lebih baik. Kita lepas dulu baju kotor ini. Gak mungkin ada yang lebih kotor dari baju ini. Kamu akan merasa lebih baik setelah mandi. Sekarang giliran perawatan kulit. Setiap boneka layak tampil glowing. Dan aku pakai produk yang bagus untukmu. Terasa nyaman kan boneka? Sekarang masker wajah buatan tangan. Susah cari yang pas ukuranmu. Jadi aku buat sendiri untukmu. Dan sepertinya ini pas banget. Sekarang rasakan sensasi kulit yang menggelitik. Selanjutnya, kita bikin rambut pirangmu jadi lebih cetar. Tar, betul sekali rambutmu akan jadi sehitam malam. Seperti yang dilakukan di salon. Ya, miriplah. Tunggu beberapa menit dan... Boom! Selesai. Sekarang lepas masker wajahnya. Wah, cantik banget. Mwah, sempurna. Nah, menurutmu gimana tangan? Coba kasih aku kukumu dong. Ayolah, gak sakit sama sekali. Diam dulu dong. Eh, kenapa dia benci aku banget? Tangan? Itu kamu ya? Eh, nyebelin banget. Yaudah, terserah si tangan mau apa. Tapi apa lagi yang bisa kulakukan denganmu? Gimana dengan tangan kecilmu-milmu? Pasti bisa ku bikin jadi lebih bagus. Semua mulai kelihatan mendingan. Aku hanya butuh beberapa perlengkapan. Uh, udah lama juga gak kebawah sih. Ada gak ya yang bisa kupakai di sini? Hmm, gimana kalau ini? Pas banget yang kucari. Baiklah, nona kecil. Waktunya rapihin kukumu. Kamu udah gak sabar, kan? Tapi pertama, kamu perlu beberapa kuku. Kamu ingin seberapa panjang? Kita bisa mulai di sini dan memotongnya nanti. Wah, lumayan kerja keras juga. Tapi sebaiknya aku kikir dikit. Dan sekarang sapuan warna. Dan warnanya hitam tentunya. Ah, akhirnya bisa stretching. Aku bangga banget dengan karyaku. Tapi itu baru awalnya aja. Kita akan merubah lebih banyak hal hari ini. Mulai dari mata. Gak boleh lupa mata satu lagi. Gak ada yang lebih bagus dari memulai dari awal. Gaya boneka ini akan jadi cetar, sis. Lagian, warna gelap pasti gak bakal salah. Setidaknya menurutku. Halo, eyeliner. Dia kelihatan lebih cantik, kan sekarang? Duduk aja di sini. Tugasku selesai. Gak nyangka jadi begini. Lihat pakaian ku. Aku kotak. Gah, ada berapa sampah sih di sini? Fiuh, capek juga. Ayo masuk. Hei, apaan tuh? Hai, kamu gak apa-apa? Gak lihat, aku lagi nangis. Waduh, bisa ngomong. Aku rindu rumah lama aku. Aw, kasihan. Ke rumahku aja yuk. Ayo, hapus air matamu. Halo lagi. Oke, boneka cantik. Waktunya bersihin kamu. Mulai dari rambutmu dan kaos ini harus diganti. Ini apa? Pelan-pelan ya. Ada banyak sampah di sini. Oke, sekarang lanjut ke kaki. Ini kacau banget sih. Harispa resmi dimulai. Ah, nyaman. Waktunya berpisah sama bulu kakimu. Tenang, gak sakit sama sekali kok. Kakimu bakal selalu sementega begitu prosesnya beres. Oke, udah mulai membaik nih. Kamu gak ngerasa kayak jeli baru. Gah, bulu mu. Au, au. Ouch. Sip, oh. Waktunya facial. Aku pake glitter ekstra untukmu. Kamu butuh ini. Disikat sebentar biar kulitmu bersih. Kotorannya udah mulai keangkat nih. Kamu bakal glowing lagi. Dan sekarang kegedean. Ini dia. Himut banget kan? Waktunya eksfoliasi. Ini bakal mengubah semuanya nih. Kulitmu bakal terasa selembut sutra. Ayo. Oh, handukmu ada di sini. Makasih. Jadi gimana hasilnya? Terasa jadi boneka baru. Oh, tenang dulu. Selanjutnya, relaksasinya. Otakmu kaku banget. Yap, pijat aja semuanya. Oh, iya. Pijatanmu mantap. Hati-hati. Kakiku gampang geli. Oh, ini masker lumpur hangat ya. Tapi aku baru mandi. Ingat. Hmm, pengen lagi? Kaki lembut segera datang. Rasanya luar biasa kan? Dan pas selesai, kamu bisa nyicipin. Oke? Seru banget kan? Sekarang semuanya udah ketutup. Tapi bukan cuma sampai sini. Kita harus mastiin kulitmu menyerapnya. Ukurannya pas. Tunggu sebentar ya. Balik badan dulu. Kamu bener nyaman banget. Sekarang aku bisa nyamil. Hmm, manisnya. Satu gigitan lagi. Ah, oke. Ini suapan terakhirku. Aku sanggup makan lima stopless. Tapi hari ini cuma ada satu. Dan kayaknya kulitmu udah siap. Glowing banget. Kamu pasti seneng banget. Waktunya pesta. Wuhu. Wow. Kayaknya tarian kita agak heboh. Waktunya lanjut ke rambutmu. Jangan terlalu drastis ya. Udah, percaya aja sama aku, oke? Tenang aja. Kamu pasti suka. Tapi kok, sisirku nyangkut di rambutmu. Rambutku ketarik. Ups, sisirnya. Oke, aku gak punya pilihan lain. Wow, kuat banget. Aku harus jaga tanganku tetap stabil. Ya ampun. Wow. Gawat. Gah. Fiu, hampir aja. Oke, lanjut. Gawat, rambutnya mana? Aduh. Yuk, cari jalan lain. Harusnya ada sesuatu di sini. Oh, ini dia solusinya. Pertama, cukur dikit. Nah, yang ini lebih mulus. Hasilnya juga bagus. Tapi mari berbagus gayanya. Gimana pendapatmu soal ikal pirang? Karena menurutku sih keren banget. Setuju? Dan sentuhan pink ini keren banget, kan? Hmm, gah. Aku tahu. Jadi menarik, kan? Sekarang giliranmu, boneka. Jangan bergerak. Oke, gawat. Tolongin aku. Oke, tunggu. Oh, oke. Gah. Maafin aku ya. Sekarang ngapain dong? Hmm, andai aku punya lem tembak. Bibir montok segera datang. Pastiin bentuknya tepat. Kita harus mastiin bentuknya gak kayak lem. Terus ambil lipstick pink. Oke, giliran kuku-kuku. Kamu pengennya lumayan panjang, kan? Aku tahu gak sepanjang ini. Tapi bentar lagi aku potong. Satu lagi. Sip. Udah ku bilang gak bakal sepanjang tadi. Sekarang kita warnain yuk. Suka pink permen karet, kan? Karena menurutku ini cocok untukmu. Oh, aku suka banget. Nah, gimana menurutmu? Mari kita undi aja. Kayaknya kegedean, deh. Lanjut. Tegang banget ya. Lekuk badanku jadi kelihatan banget. Ayo, coba lagi. Gimana ya? Kayaknya agak kaku. Duh, gak banget. Pilihannya cuma ada ini. Gak cocok. Oh, jawabannya ternyata ada di sini. Cuma butuh beberapa perubahan. Rebahan dulu ya. Air panas ini bikin bajumu menyusut. Dengan begini ukurannya bakal pas. Kayak dibuat khusus untukmu. Aku setuju. Beneran pas banget. Makasih banyak. Yeay, bentar dulu. Kayaknya ada yang aneh. Aku harus ke kamar mandi. Aku mual banget. Gak, kenapa tinggi banget sih? Bercuma aku lompat. Butuh bantuan, gak? Oke. Semua orang berhak punya toilet. Dan yang ini tingginya pas untukmu. Nih, ini potongan yang kita butuh. Kita cuma butuh potongan bundar untuk atasnya. Dan di belakang sini juga. Sip. Ini tangki-nya. Terus kita taruh di alasnya. Oke, ini dia. Kasih aku rulang. Oh, kayaknya gawat. Tapi setidaknya bukan di lantaiku. Dan kamu beruntung dua garis. Ya, kayaknya aku lagi hamil. Hore. Oke, tarik napas. Tarik. Buang. Tengok. Tenang. Kepalanya udah kelihatan. Bersiaplah untuk bertemu bayi barumu. Ibutnya. Tapi dia butuh tempat tidur. Tentu aja biar aku yang bikin. Hasilnya pasti bagus. Oke, kita hampir selesai. Lihat. Sekarang tinggal dibikin nyaman. Semoga bayimu suka ya. Pasang pegangan di sini. Dan rendah cantik sebagai pelengkap. Cakep. Silahkan tidur, adik bayi. Kamu imut banget sih. Nih, kayaknya cocok sama kamar bayimu. Pas udah gede, dia mau jadi apa ya? Hah? Siapa itu? Halo? Ada orang? Hei, di sini. Bisa lihat aku? Wah, ayo masuk. Ada tamu spesial untukmu nih. Putrimu. Dan ini untuk mamanya yang cantik. So sweet. Aku seneng kamu di sini, sayang. Kamu, aku, dan Malaikit kecil kita. Hmm, boneka ini bosenin. Males, ah. Aku punya yang lebih baik. Lihat dia. Cantik banget. La 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 la. Mau buang sampah nih. Hah? Apa itu? Ngapain kamu di sini? Masa kamu dibuang? Tenang, aku mau jadi mama barumu. Kenapa? Hah? Kenapa nih? Di? Di mana aku? Ada apa nih? Wow, lihat tempat ini. Itu bonekaku ya? Bukan, ini punya aku. Gak apa-apa. Aku punya yang lebih bagus. Lihat dirimu. Kotor banget. Kamu harus dibersihin. Diem ya. Hah? Au, ada yang bocor. Aku emang butuh mana? Di, segarnya. Tenang, kamu gak kulupain kok. Tadahin aja beberapa tetes air. Kurasa cukup. Ini bisa buat bersihin kotoran. Kamu bakal kayak baru lagi. Kadang kita butuh dimanjain. Bareng yang nyaman ya. Bareng yang nyaman ya. Sikat gigi ini mungil banget. Itu salahmu. Tadahin aja. 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 Tadahin aja di meja. Lalu potong rambutnya. Tadahin aja. Tadahin aja untuk tanya. Tadahin aja. Tadahin aja. Tadahin aja. Harus diganti. Untung aku punya skoper baju cadangan. Aku siap ngadepin semua situasi. Gimana? Ibut kan? Ayo cobain. Kamu bakalan suka, Be. Wow, kamu luar biasa. Kamu sih selalu keren pake baju apa aja. Tapi kamu cik banget. Harusnya kamu ikut catwalk nih. Wow, aku speechless. Dan kucing sebagai aksesori. Sentuhan bagus. Kalau yang lebih casual, ini pas untuk jalan-jalan. Glamor tapi casual. Keluar sama ciwi-ciwi. Baju ini cocok buat seru-seruan. Kamu akan jadi bintangnya pesta. Keren banget, Bestie. Wow, lihat baju-baju itu. Lebih keren dari isi lemariku. Kayaknya kamu butuh gaun baru. Saatnya pesta belanja. Idi, buka-bukaan. Ups, sorry. Aku nggak tahu mau lihat kemana. Tenang, udah kututup. Hei, Ava. Pinjemin itu dong. Kaos kaki. Di belakangmu. Aku barusan pake kuteks. Please, aku butuh banget. Oke, ambil aja. Uh, jijiknya. Makasih, ini akan membantu. Pertama, potong bagian jari kaos kaki. Kayak gini. Lalu potong segitiga kecil di kedua sisi. Bagus. Mau nyobain? Wow, keren. Aku mau punya gaun kayak gitu. Makasih, Ava. Hah? Aku nggak denger. Yaudah. Masalah yang cukup sulit nih. Perut hamil. Pasti jadi susah jalan kemana-mana. Kira-kira aku bisa bikin perut hamil nggak ya? Kayaknya aku bisa membuatnya dengan ini. Ya nggak? Ini bahan yang tepat. Kita coba aja deh. Dan mulai dengan bola bulat. Tapi aku perlu sedikit bantuan. Setengah bola ini pas banget. Cuma perlu tekan ke seluruh area. Butuh sedikit tenaga jari nih. Lalu potong bagian yang berlebih. Pakai gunting biasa aja. Jadi, nggak butuh kamu lagi. Sekarang aku bisa dapat bentuk yang bagus. Tali ini akan menjaga bayinya tetap di dalam. Semoga ini cukup besar. Kelihatan bagus dan mantap. Hore, si bayi masuk dengan sempurna. Silakan calon mama. Kamu wanita hamil yang cantik. Bener-bener glowing lho. Apa? Ada apa? Kamu mau melahirkan? Oh tidak. Tolong panggil dokter. Si bayi akan segera lahir. Ayo, sini. Dia udah mau melahirkan. Aku nggak pernah melihat yang seperti ini. Aku akan kembali. Tunggu aku. Kita harus bikin dia nyaman. Oke, ini selimut untuk dia. Aku pastikan dia nggak terlalu keringetan. Kamu baik-baik saja, boneka. Kita akan mengeluarkan bayinya dengan selamat. Jangan khawatir ya. Dan bayinya lahir. Cantik kan? Dia mirip dengan mamanya. Selamat. Bayinya laki-laki. Wow, dia sempurna sayang. Wah. Oh, keluarga sempurna. Padahal udah janji nggak akan nangis. Kalian akan jadi orang tua yang hebat. Lihat tuh si baby gemes. Banyak yang harus kita bahas nih. Yah, kurasa ini saatnya. Ketika fiksi menjadi realita. Pastikan dia terikat kencang. Ini nggak bakal sakit. Jangan khawatir. Taruh ini di kepalamu, oke? Ini pasti bakal jadi keren. Biar aku yang melakukannya. Kita mulai. Waktunya memberikan nyawa untuknya. Nah. Wah, terjadi sesuatu. Beneran bisa nggak sih ini? Bentar lagi sih harusnya berubah. Dia hidup. Kamu percaya nggak? Dia beneran hidup. Selamat datang ke dunia nyata, bonekaku yang gemes. Oh yey. Ya ampun. Kena kakinya. Biar ku lepas deh. Sorry banget ya. Kamu mau maafin aku. Kami, ahli seni sayang. Jangan khawatir. Kami dengar tentang sepatu itu. Aku suka yang orisinal. Sapuan kuasnya unik. Yang lebih oke sih ada. Tapi nggak apa-apa. Aku tahu kamu terkesan. Kalau kamu? Hmm, aku nggak yakin. Apa? Oke, aku suka. Nah gitu dong. Aku mau yang sempurna. Aku ada ide. Aku butuh semangkuk air dan tuangin cat kuku. Aku mau pake banyak warna nih. Biar hasilnya keren. Kurasa cukup. Celupin sepatu ke dalamnya. Gerakin di seluruh air. Biar semua warna nempel. Wow, lihat tuh. Bonekaku punya sepatu unik. Wow, karyamu indah sekali. Rumah-rumah mau dengimilan pasti ngiri. Oke, kami ambil. Hah? Sepatunya dicelupin cat kuku? Mau nyoba juga deh kalau gampang gitu. Tinggal nyari sepatunya aja. Ayolah, dimana dia? Aku harus nyari online. Nggak ada yang bisa kebeli. Semuanya mahal. Aku harus gimana? Aku tahu. Aku punya simpanan darurat. Yah, pasti kerjaan tikus nih. Kenapa nasibku selalu gini sih? Sekarang aku harus gimana? Kari aja ada uang di bawah sini. Ada lem tembak dan pulpen. Ini bisa dipakai saatnya berkreasi. Aku mulai dengan pakein balon di kaki boneka. Ini biar kakinya nggak belepotan. Juga mirip kaos kaki. Olesin lem pada balon. Ini akan jadi cetakanku. Lalu aku butuh sepotong foam. Gambar bentuk kaki. Lalu potong foamnya. Sekarang bisa diwarnai deh. Aku mau bikin efek pelangi. Aku pakai berbagai warna sampai ke atas. Wow, kayaknya luar biasa. Olesin lem di satu sisi foam. Lalu pasang cetakan lem pada foam. Buat buatan sendiri nih. Tapi ini belum selesai. Lemnya mau kuarnain pakai tip X. Bikin titik-titik dengan tip X. Keren banget nih. Dan ini bikinanku sendiri. Semoga bonekaku suka. Yuk dicobain. Pas banget. Luar biasa. Kamu modis banget. Kamu punya bakat alami. Hah? Wow, lihat tuh. Ini bukan halusinasi kan? Ada anak jenius di sini. Eh, mau kemana? Aku harus lihat bot itu. Oh, hei. Bravo. Karyamu luar biasa. Makasih. Baru kali ini ngelihat bot kayak gini. Ini buat aku. Tunggu. Kamu mau beli bot itu? Ini gak dijual buat bonekaku. Tapi kamu bisa jadi viral. Aku cuma mau bonekaku bahagia. Ayo kita pergi. Kita imut banget deh. Tunggu. Kamu butuh ponsel sendiri. Aku beli ini untuk kamu. Sekarang kita bisa cetan. Itu gak sopan. Kamu harus berterima kasih. Yuk dicobain lagi. Pegang di sisirnya. Aku harus nyari solusinya. Makasih tangan misterius. Hmm, sulit nih. Ini bakal butuh banyak perencanaan. Tangan bonekaku kecil banget. Kalau aku, aku bisa desain tas. Ini bakalan keren. Ah, jelek banget. Terlalu bosenin dan polos. Harusku ulang nih. Fokus, Ava. Aku tahu. Aku bisa. Ini udah lebih bagus. Tasnya butuh tali rantai. Wow, mewah banget. Aku harus jadi desainer. Aku jenius. Aku butuh foam emas. Potong berbentuk huruf T. Lalu lepasin pelindung perekatnya. Tipat ujungnya. Dan tekan jadi satu. Lalu lipat bagian yang panjang di atasnya. Jadi deh tasnya. Tinggal kurang rantainya. Wow, aku mau pake ini. Ini dia. Tas yang kamu butuhin. Semua barangmu bisa disimpen di sini. Bisa muat banyak kok. Ponselmu gak akan ketinggalan lagi juga sisirmu. Lihat. Semua muat kan? Wow, kamu luar biasa. Ini harus ku foto. Ini pasti akan ku unggah. Senyum. Kita live. Ada pesan untuk penggemarmu? Oh hai. Pastiin aku cantik ya. Ah, minggir kak. Aku ngomong sama boneka itu. Sorry ya. Hei. Tolong keluar dari kamera. Ini penghinaan. Emang aku ngapain sih? Ini kesempatanku. Aku mau ini. Ini yang kubutuhin. Aku harus cepat. Jangan sampai Ava tahu. Akanku potong tambalannya. Aku suka warnanya. Lalu aku butuh risleting. Olesin lem di kedua sisi. Lalu tempel foam glitter. Terus aku bentuk. Lipat kayak gini. Lalu tempel di karton. Pastiin udah aman ya. Olesin lem di pinggirnya. Syukurlah tanganku stabil. Kurasa cukup. Lalu tempelin foam ke situ. Jangan sampai ada celah. Pulang di sisi yang berlawanan. Lalu potong percah dengan bentuk yang sama. Terus tempelin foamnya. Dan beri dua titik lem di bagian atas. Kayak gini. Tempel kain kecil di situ. Dan di sisi yang tanpa kain percah. Bonekaku punya ransel. Ini dia. Ini buat semua barangmu. Wow, andai aku sekeran kamu. Bisa dicepetin gak? Dimana ya? Eniblitas itu. Kayaknya keren. Oh, makasih. Imut kan? Aku suka banget. Tunggu. Itu gaunku ya? Apa? Enggak, enggak ada gaun kok. Aku cuma... Kita bahas nanti ya. Ingat, share video ini ke teman-temanmu. Dan jangan lupa subscribe channel kami. Untuk lebih banyak video keren kayak yang satu ini.